Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi guys sama mimpin awi gimana puasa kalian hari ini lancar kan ya di chapter sebelumnya setelah dirinya terkegang oleh rantai milik Feng Yau naga yang sebelumnya berniat memakan Feng Yau kini berubah bentuk menjadi manusia dan sedikit lebih cina setelah mendengar apa yang terjadi pada Feng Yau dia pun berkata meski tulang peri milik Feng Yau sudah hilang namun Feng Yau masih memiliki akar peri dan selama Feng Yau berlatih akar peri tersebut bisa tumbuh menjadi akar surgawi itu jelas lebih baik daripada Feng Yau hanya berbangku tangan dan tidak melakukan apa-apa meskipun masih memiliki akar peri Feng Yau tidak tahu bagaimana caranya berkultivasi sang naga pun menjawab memang Feng Yau tidak tahu tapi dirinya tahu bagaimana cara berkultivasi dan dia pun menawarkan diri untuk membantu Feng Yau melihat sang naga mengulurkan tangannya Feng Yau merasakan melihat masa kecilnya saat sepupunya yang telah mengkhianatinya melakukan hal yang sama dia pun ragu untuk menyambut menyambut uluran tangan sang naga dan sang naga sepertinya tahu apa yang dipikirkan oleh Feng Yau dia menarik tangan Feng Yau dan memberikan jaminan jika dirinya tidak berhati busuk seperti sepupunya selain itu sang naga memiliki alasan tersendiri kenapa dia bersedia membantu Feng Yau untuk berkultivasi Feng Yau pun bertanya apa alasan sang naga bersedia membantunya apakah untuk merebut akar surgawi miliknya sang naga meyakinkan Feng Yau kalau dia sebagai ras naga tidak membutuhkan akar surgawi miliknya dan sudah cukup bagi sang naga berada di kolam ini selama seribu tahun selamat menikmati 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 selamat menikmati